selamat menikmati teman-teman saya akan mengabarkan perkembangan murai batu yang saya jodohkan kemarin teman-teman ya jadi sekarang Alhamdulillah itu untuk yang betinanya itu sudah masuk di dalam blodok ya teman-teman ya dan ini menurut saya yaitu perkembangan yang sangat luar biasa karena ini adalah pengalaman pertama saya dalam mencoba berternak murai batu ya teman-teman jadi ini saya berharap dan berdoa semoga ini ada hasil yang baik ya teman-teman ya dan bisa apa namanya bisa menghasilkan anakan yang bagus untuk kedepannya gitu teman-teman ya dan ini percobaan pertama saya berternak menggunakan kandang harian atau kandang bulat nah kelemahan daripada kandang bulat ini burungnya itu tidak bisa olahraga secara maksimal jadi cuma hanya di kandang saja nah ini mungkin kedepan apa namanya akan saya buatkan kandang yang agak luas di sini teman-teman ya disini gitu saya buatkan kandang yang agak luas dan pada pagi hari ini saya akan memberikan pakan ya pakan kepada murai batu yang saya pernah ini ya itu yang di dalam kandang itu itu yang jantan teman-teman ya itu ekor lumayan panjang ya hampir dua puluhan itu kalau perkiraan dari murai batu ridonta saya itu yang 19 cm itu ini kayaknya lebih berarti sekitar 20 cm-an ya teman-teman ya dan ini yang kemarin cabul teman-teman ya cabul kalau pas waktu sembuh saya tes nggak lulus akhirnya saya biarkan aja disini saya jodohkan Alhamdulillah ini sudah ada perkembangan yang sangat bagus jadi yang betinanya masuk ke glodok dan mudah-mudahan bertelur teman-teman ya demikian teman-teman ini hanya mengabarkan saja perkembangan daripada murai batu yang saya jodohkan itu teman-teman ya demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih